Karena rahasianya adalah ini lebih sakti lagi, ini pakai remote. Nih, bagian bawahnya bisa dibuka. Ini untuk on-off-nya. Ini off, ini on, dan ini chargernya. Nah, ini dia ada. Remote-nya. Jadi kalau dipencet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi Marcel Radival belakangan menjadi viral. Majisien berjuluk pesulap merah ini menjadi sorotan luas akibat perseteruannya dengan Gus Samsudin dari Blitar. Marcel membongkar praktek pengobatan alternatif milik Gus Samsudin yang dia sebut sebagai tipuan dan pembodohan, pesulap merah membuktikannya dengan mengunggah video membongkar trik-ris petir, batu getar, kelapa berisi paku, dan membakar tisu tanpa api. Begitulah, seperti yang banyak diberitakan di media masa, sebagai pembuktian nyata pesulap merah sampai nekat mendatangi padepokan Gus Samsudin di Blitar Jawa Timur, namun, aksi pesulap merah bersama tim terhenti karena adanya penolakan dari pihak Gus Samsudin. Lalu siapakah Marcel Radival yang berjuluk si pesulap merah ini sebenarnya? Marcel Radival lahir pada tanggal 28 Agustus tahun 1995 di Tangerang, Banten. Sejak dibangku sekolah, pria yang kini berusia 27 tahun ini sudah menyukai ilmu sulap. Perjalanan kariernya sebagai seorang pesulap diawali ketika dirinya bergabung dengan Tangerang Hipnotis Community, di sini, Marcel mulai mendalami berbagai trik sulap. Pada tahun 2019 Marcel mulai dikenal lebih luas saat mengikuti ajang Meji Komik, sebuah acara TV tempat para pesulap berbakat dari sekujur wilayah Indonesia berkesempatan unjuk kebolehan di hadapan para juri dan banyak penonton. Nama Marcel si pesulap merah makin berkibar setelah wawancara dalam podcast milik pesulap kondang Deddy Corbuzier pada tahun lalu. Selain pesulap, Marcel sendiri juga dikenal sebagai YouTuber yang cukup sukses, kanal YouTubenya bernama Marcel Radival saat ini memiliki 1,83 juta subscribers, 308 video, dan ditonton lebih dari 267 juta kali. Marcel Radival dalam Instagram pribadinya, memperkenalkan dirinya sebagai pawang dukun atau pawang paranormal. Memang benar dalam kiprahnya lajang berusia 27 tahun ini kerap mengekspos pembongkaran rahasia perdukunan palsu alias tipu-tipu, dengan satu tujuan agar masyarakat tidak dibodohi atau ditipu. Marcel dikenal sangat gigi menentang aksi tipu-tipu yang dilakukan dukun atau paranormal, di kanal YouTube miliknya, pesulap merah yang selalu tampil serba merah ini kerap membongkar rahasia trik para dukun. Dalam salah satu video yang diunggahnya, misalnya Marcel menunjukkan bagaimana ia membongkar rahasia trik receh keris petir. Karena rahasianya adalah, ini lebih sakti lagi, ini pakai remote. Nih, bagian bawahnya bisa dibuka. Ini untuk on-off-nya, ini off, ini on, dan ini chargernya. Pesulap merah ini juga tak segan secara terang-terangan berani menantang para dukun siapapun dan dari manapun jua untuk adu pembuktian tipuannya. Adik seorang ustad ini memang sudah bertekad bulat siap membongkar semua rahasia ilmu atau pesulap yang dikatakan hitam atau putih. Semangatnya terus menyala untuk mengejukasi banyak orang agar tidak tertipu atau terperdaya ulah para dukun penipu, bahkan mereka yang berkedok agama. Tak heran jika Marcel nekat jauh-jauh dari kediamannya di Jakarta untuk mendatangi pada epokan Nurzat sejati milik Bus Samsudin di Blitar. Rupanya tekadnya sudah bulat untuk membuktikan adanya unsur penipuan dalam praktek perdukunan dari orang yang dikunjungi. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli seperanatural. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!